Kopi Luwak merupakan salah satu produk unggulan dari Desa Tawar di Aceh Tengah. Bagaimana proses pengolahannya? Ikuti perjalanan kami di Ekspedisi Republik Kopi. Pertama kali tahun 2016, kami ada bantuan berupa tangkar luwak dari situlah kami mulai memproduksi kopi luwak tersebut. Sebelum ada bantuan tangkar musang tersebut, kami dari ini bang, nyarinya di pinggir-pinggir hutan gitu. Kalau kita ada proses, kalau kita jualnya ekspor misalnya bang, kita ekspor bisa mencapai 500-600 kita jual. Itu yang green bean-nya yang sudah melalui proses. Kalau kami di sini perawatan luwak itu, kalau perawatan dengan menyentuh dia itu nggak bisa bang. Perawatannya kami mungkin hanya di makanan aja. Di makanan, jadi kita nggak kasih kopi aja. Kita kasih papaya, kita kasih jambu, kita kasih pisang, kita kasih daging. Kalau di lain dari situ, perawatannya mungkin kita menyediakan rumahnya. Kalau untuk perawatan, kita buat mandiin dia apa segala macam, itu nggak bisa. Kopi luwak menambah khazanah kopi asal Indonesia. Rasanya yang khas, membuatnya mempunyai harga jual yang tinggi. Saksikan terus ekspedisi Republik Kopi hanya di republika.co.id Saksikan terus ekspedisi Republik Kopi